Ini saya harus berjiarah dulu karena ini sudah sore dan sebentar lagi saya harus pulang Pemirsa perjalanan dari sini menuju ke rumah saya atau sampai ke rumah saya itu kurang lebih 1 jam setengah gitu. Jadi saya biar nanti gak malam-malam saya mau berjiarah dulu sama Mas Tommy. Itu beliwanya sudah menunggu di depan itu tempat makam beliau Mbak Kelinteh. Kita berjiarah dulu Pemirsa monggo. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Haryanto Agus Channel. Saat ini saya masih berjejak sejarah atau berjiarah makam masih di seputaran Kecamatan Babat Pemirsa di Kabupaten Lamongan. Tepatnya yaitu di Desa Karangkembang ya Mas Tommy. Desa Karangkembang, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Saya bersama Mas Tommy ingin berjiarah makam pemirsa yaitu di tempatnya makamnya Mbak Kelinteh. Ngerti-ngerti Mas Suki? Saya tidak tahu pemirsa Mbak Kelinteh itu siapa. Karena tempat ini adalah di seputaran atau di timurnya Gunung Pegat Babat Lamongan. Karena ceritanya itu Gunung Pegat itu ada dua antara utara dan selatan gitu. Tapi menurut cerita aslinya adalah yang ini Mas ya, yang sebelah utara ini ya. Cuman sekarang sudah agak habis terkikis oleh pengambilan-pengambilan batu-batu kapurnya itu ya Mas ya. Tapi yang asli yang ini ya. Bukan yang selatan itu bukan ya. Oke pemirsa, saya bersama Mas Tommy. Saya akan berjiarah makam di makamnya beliau yaitu Mbak Sinten tadi. Mbak Kelinteh yang ada di Desa Karangkembang atau Gunung Pegat Babat Kapupaten Lamongan. Masih bersama saya di Hari Atta Kus Jendlo. Monggo pemirsa, ikuti saya. Nah inilah pemirsa semua. Ini adalah tempat dulu Galiance. Sepertinya gitu, ini Galiance Batu Kapur yang di belakang makam beliau Mbak Kelinteh. Bagus sekali pemirsa, pemandangannya di sini. Ayo Mas Tommy, naik Mas. Ini saya sama Mas Tommy mau naik. Saya mau berjiarah dulu pemirsa di atas. Oke, saya bersama Mas Tommy. Ini masih di seputaran daerah Mbak Bad. Saya mau berjiarah makam di makamnya beliau yaitu Mbak Kelinteh. Itu Mas Tommy sudah di atas dulu pemirsa. Karena makamnya ada di atas sana itu. Dan pemirsa bisa lihat di samping kanan saya ini adalah begas Galian-Galiance kayaknya. Jadi batu-batunya sangat tinggi kayak bukit-bukit yang sudah dipapas gitu. Asik, cantik banget. Dan di sebelah barat sana adalah Gunung Pegat Babat Lamongan gitu pemirsa. Ini adalah tangga, trap tangga. Kita harus naik ke sana. Ini menuju ke makam beliau Mbak Kelinteh. Kita harus hati-hati pemirsa karena di sebelah kanan ini sudah jurang. Ya Mas Tommy ya, sebelah kanan sudah jurang ya. Nah, jadi di sebelah kanan sini ini sudah jurang pemirsa. Harus hati-hati kita. Ini saya, saya harus berjiarah dulu karena ini sudah sore. Dan sebentar lagi saya harus pulang pemirsa. Perjalanan dari sini menuju ke rumah saya atau sampai ke rumah saya itu kurang lebih 1 jam setengah gitu. Jadi saya, biar nanti nggak malam-malam. Saya mau berjiarah dulu sama Mas Tommy. Itu beliau sudah menunggu di depan. Itu tempat makam beliau Mbak Kelinteh. Kita berjiarah dulu pemeriksa. Mas Tommy. Assalamualaikum. 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 Mas, saya ketik cerita lagi Mas. Jatuh ini sih dengan Mbak Buyut Kelintah ini. Mbak Buyut Kelintah ini yang terus saya, Mbak-Mbak. Yang-yang-yang saya cerita ini yang menyebarnya agama. Itu orang-orang yang menyebarnya ini, Pak. Kiah ini yang ada di sini, podang, kan meriki karang asem. Leren itu kan podang. Nah, tasik tumut desa karang kembang. Itu terus saya nyebarnya agama dan desa mereka. Mbak Buyut Kelintah ini asli dari? Mbak Buyut Kelintah ini terus saya saking Mbak Sunan Gunung Jati, Pak. Iya. Terus saya saking Sunan Gunung Jati. Saya merita. Tapi tempat ini masih banyak penjara gitu, Mas? Iya, saya merita. Biasanya ada di tempat-tempat, Pak. Hal? Ada hal, Pak. Ada tahun ini, saya dihalil. Kira-tahun ini, tahun ini. Oke, selamat menunggu, Mas Tom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim. Pemirsa, selesai sudah perjalanan di arah saya, yaitu di makamnya Mbak Kelintah, yang ada di daerah Karangasem, Karangkembang, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Ngotan, Mas Tomi ya. Saya masih bersama Mas Tomi, yang mengantarkan saya. Semoga saja perjalanan saya kali ini bermanfaat gitu. Sedikit ceritakan oleh beliau-nya, Mas Tomi, menurut dari cerita kakek buyutnya, atau mbah-mbah buyutnya. Jadi, tidak terlepas dari itu. Jadi, beliau itu adalah seorang pejuang agama Islam, atau pelaku sejarah penyebaran agama Islam, yang ada di daerah sekitaran Babat, Lamongan ini, Pemirsa. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan, dari kota Babat, Lamongan. Masih bersama saya dan Mas Tomi, di Haryanto Agus Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.